Sniper Tim Damai Kartens Tembak Anggota KKB 1 Tewas Tim Penembak Runduk Sniper Satgas Damai Kartens Menembak Mati Satu Anggota KKB Pimpinan Ananias Atimimin di Kota Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2023 AKBP Bayu Suseno mengatakan anggota KKB tersebut ditembak ketika tengah menyerang pesawat sipil yang melintas. Tim Sniper kami berhasil menembak mati salah satu KKB yang kami tembak dari jarak 800 meter saat mereka melakukan penembakan terhadap pesawat yang melintas di ketinggian Oksibil, kata Bayu dalam keterangan tertulis Jumat 22.9. Bayu pun mengklaim aksi tim Sniper tersebut turut melukai sejumlah anggota KKB lain. Terlihat dari teropong kami bahwa beberapa KKB terluka akibat tembakan dari tim Sniper kami. Ujar Bayu Bayu menjelaskan nama anggota KKB yang diklaim tewas terkena timah panas itu bernama Riki Sasaka. Namun, jasad Riki tak berhasil diamankan aparat gabungan lantaran telah dibawa oleh anggota KKB lain. Nama pasukan yang ditembak aparat itu Riki Sasaka, info terakhir sudah mati. Ini adalah informasi yang kami peroleh dari sumber kami di lapangan. Jelas Bayu. Sayangnya, jenazah korban dan senjata anggota KKB tersebut berhasil dibawa lari oleh kawan-kawan masuk ke dalam hutan saat pasukan Satgas Damai Kartens melakukan pengejaran dan penyisiran imbuhnya. Sebelumnya, KKB pimpinan Ananias Atimimin ini dilaporkan membakar rumah dinas DPRD dan kios warga di Distrik Sembrakon, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Rabu 20.9. Kependam 17 Cenderawasi Letkolif Johanis Parinusa mengatakan aksi pembakaran tersebut adalah bentuk penolakan terhadap upaya pembangunan yang dilakukan pemerintah di daerah tersebut. Bentuk penolakan terhadap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan bertujuan agar perekonomian di wilayah Pegunungan Bintang tidak berjalan. TNI Polis Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!